Pemirsa polisi menggelar rekonstruksi penyiraman air keras di Jakarta Barat. Pelaku memeragakan 52 adekan dalam rekonstruksi terungkap. Tersangka sempat meracik bahan kimia di sebuah warung kopi dekat posek kebon jeruk Jakarta Barat. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi penyiraman air keras oleh tersangka Findra Unico di tiga wilayah Jakarta Barat. Tersangka memeragakan 52 adekan mulai dari saat pelaku membeli soda api seharga 12 ribu rupiah di dua toko bangunan di Jakarta Barat. Pelaku lalu meraciknya dirukos servis AC tempatnya bekerja. Dengan mengendarai motor tersangka mencari korban wanita secara acak. Ada teman baru jadi awalnya yang bersangkutan mengakui terkait dengan masalah peracikan. Dimana awalnya dia hanya menyampaikan dua tempat lokasi peracikan yaitu di Gere AC. Dan di Taman Aris. Dia meraciknya di warung kopi yang tadi baru saja kita laksanakan. Dari 9 orang korban penyiraman air keras, 8 diantaranya merupakan siswi SMP di Jakarta Barat. Penyiraman air keras terjadi saat korban pulang sekolah. Dari hasil press conference yang dijelaskan beberapa waktu lalu oleh pihak polisian bahwa diketahui fakta terbaru dari tersangka FYA ini sendiri. Ia melakukan aksinya merupakan atau motifnya adalah mencari perhatian. Dari Jakarta, Louis Ayu, Rama Romadona, Ayus melaporkan.